Oke sebuah semuanya, disini saya mau memperkenalkan kumpulan driver ya Driver untuk WALCOM sendiri ada, driver untuk ADB sendiri ada, driver untuk Mediatek sendiri pun ada Kenapa saya memberi opsi beberapa driver sedangkan hanya disini saja sudah cukup Disini saja sudah cukup banyak, sudah komplit ya Dan ini juga tidak perlu di install, ini ya, software ini tidak perlu di install, cuma tinggal klik Maka dia akan run otomatis Nah seperti ini, dia akan run otomatis dan setelah itu kalian tinggal memilih Milih untuk ADB, Facebook ada, ya kan, tinggal klik Tuh, tinggal ikutin saja perintah, yes, 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 maka akan terinstall drivernya Ini untuk ADB installer ya, terus untuk Mediatek sendiri pun ada Tinggal sekali klik, dia akan memberikan perintah untuk menginstall sesuai perintah Nah ini ADB, terus ASUS, Lenovo, Qualcomm, semuanya ada Saya memberikan opsi lain, karena ini filenya cukup besar ya Tidak efektif buat kawan-kawan yang mencari hanya driver Qualcomm saja, misal Driver Qualcomm cuman berapa nih, cuman 22 MB ya Untuk driver Mediatek sendiri pun cuman berapa tuh, 23 MB Nah tapi kalau kawan-kawan ingin yang komplit, saya sarankan pakai yang ini, yang autoran tadi Saya kasih contoh ya, cara menginstall driver Kita tunggu dia loading Nah ini saya beranggapan laptop saya belum terinstall driver ADB Driver ADB ini posisi untuk mengkoneksikan antara HP dengan laptop dalam kondisi HP hidup ya Kita klik ADB Nah terus kita klik Y Enter Klik Yes lagi, Enter lagi Nah dia menginstall sendiri bro Kita klik Yes lagi Nah dia akan menginstall drivernya Sangat mudah dan sangat sederhana ya Untuk para pelajar pun yang baru belajar pun sangat mudah Cuman tinggal next, next, next Maka akan, ya gampang sekali All done Nah ini untuk driver ADB Facebook Kita klik Kita klik Maka stepnya sama Tinggal yes, yes, dan yes Tuh yes lagi Nah kita klik Y lagi Maka dia akan menginstall Sangat mudah bro Ini filenya lumayan ya Ada 500 MB Tapi kalau kawan-kawan ingin Menginstall driver yang Mediatek saja Atau Qualcomm saja ya Cek saja di deskripsi Dan untuk yang lain Stepnya pun sama ya Qualcomm, Xiaomi Semuanya sama Oke Tutorial singkat Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax